selamat datang di nbl channel bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudaraku semuanya mudahan di malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun begitu juga teman-teman yang masih diberi kesehatan alhamdulillah diberi kelancaran riski bersyukur dan untuk doa yang terbaik untuk teman-teman yang masih dikasih ujian sama Allah berupa sakit ataupun musibah budan Allah memberikan jalan yang terbaik membelikan jalan kesembuhan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Tuhan Yang Maha Esa oke untuk pertemuan kali ini membahas tentang teman-teman yang inblog ataupun yang WA mas kapan videonya ini penguat suara ini mau dibikinkan gitu ya artinya mau dicobakan gitu ya pada kesempatan ini saya bikin ataupun saya coba untuk bikin cara pasangnya ya ya ini cara pasangnya lor ya sebentar tak deketin tak jelaskan dulu ini ini di power saya pakai power 506 jadi belum tak apapain ini volumenya disini ini masih utuh ya ini masih utuh ini ini masih tak lepas ya ini nah ini masih tak lepas ini powernya disini nah ini nah ini ya ini lor ini powernya belum tak pasang ke alat ini ya oke tak dekatin dulu lor ya ini tak dekatin dulu nah ini lor powernya jadi teman-teman kalau kepingin lihat ya yang ngikutin ngikutin dari awal sampai nunggu videonya nah ini sudah ini kuncinya lor nambahnya di 104 di kaki 1 ke kaki 2 ini atasnya ini output ini bawahnya ini input terus yang ini juga sama atasnya itu output terus bawahnya juga input gitu ya nambahnya tegangan tegangan mana gak ada nih tegangannya saya pakai ini lor ini tak tak liatin saja ya nah ini saya pakai tegangannya ini pakai 7815 kasih elko saja 7815 kaki pertama itu untuk vol AC ini vol AC nya 50 lor coba teman-teman tak lihatkan ya sebentar tak lihatkan dulu tak ukurnya oke tak ukurkan dulu saya kali 50 ya ini saya kali 50 sebentar tak turunkan lagi nah saya pakai 50 50 vol DC coba tak ukurkan kalau loss nanti saya pakai di loss vol nya maksudnya saya pakai di kali 250 ini lor nah itu kan loss tuh mentok nih ya nah itu kan mentok gak bisa ya gak bisa terukur oke di 250 dari sini aja biar kelihatan nah itu lor ketemunya 52 ketemunya 52 vol sebentar iklannya ada nah ini itu lor nah itu 50 koma 2 oke ya terus kita ukur kita ukur di tegangan yang kita mau ambil di sini 15 vol ini lor kita kalikan 50 saja dia harus ada di 15 vol itu pas 15 vol ya nah ini nah itu pas di 15 vol ya lor ya jadi ini untuk nyuplik ke sini untuk nyuplik ke sini simetris ya cuma yang 0 artinya yang bukan CT ya yang 0 sebentar tak kembalikan lagi ke sini nah itu lor oke kita ukur ya kita ukur di sini ya ada apa enggak ya bicara ini biar kelihatan ya cek lor tak geser ininya dulu powernya oke powernya tak geser biar teman-teman tahu ya di sini tak ukur ya nah ini tak ukur ini minnya ini plusnya di kaki min dan kaki plus nah itu lor itu 15 vol ya itu ya ini biar enggak ada dusta di antara kita nah itu ya 15 vol ya oke jadi kuncinya yang ditambah cuma ini ini 104 atau 100 N ini dipasang dari kaki 7 dan kaki 6 ini di 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 seri saja ya begini ya dipasang begini ya ini non polar bolak-balik enggak apa-apa terus ini juga sama kaki kaki pertama dan kaki kedua kasih terus teman-teman kalau kepingin kencang lagi ini kan 47 ya 47 kilo tinggal diganti aja direndahkan 33 ataupun 20 kilo ini di sini lor ya ataupun 10 kilo kalau untuk ini kalau untuk low ini di 4,7 volt kalau untuk mid atau high ini di 1 micro 50 volt itu ya coba saya pasang dulu biar teman-teman ini groundnya ini groundnya lor ya jadi teman-teman kalau lihat yang kabel putih itu groundnya yang kabel oranye ini yang kabel oranye ini ini plusnya ya artinya input oke lor sebentar biar teman-teman tahu ya ini ini tak kasih ke sini di output sorry outputnya bukan ini outputnya ini ini itu atas yang bunyi ya speker apa atas belum ini ya sebentar lor karena kabelnya kabelnya agak nah pasangkan di sini jadi jadi benar-benar teman-teman tahu ya kegunaannya ini yang setreo ya oke tak cabut ini ya ini tak cabut saya masukkan di power ini inputnya beda ya ini tak pasang di sini ya nanti ini biar teman-teman benar-benar yakin oke kita kasih di sini nah ini ini yang dipakai ini lor ya jedok-jedok bunyinya taruh belum disolder nah ini ya ini dipakai nah ini lor sudah dipakai ya sudah dipakai untuk minor nah ini dipakai ini inputnya kemudian yang sebelahnya ya lor ini yang sebelahnya ini inputnya ini sama ini di input jadi teman-teman biar tahu ya jadi bedanya kuncinya cuma satu di kasih 104 ataupun di kasih di kasih 100N ya nah ini sebelahnya sama nah itu dipasang jadi kanan-kiri oke ya ini coba ini lor tidak tak papain ini ya tak pasang yang aslinya ini aslinya ini ya ini tak pasang aslinya ini tak pasang yang bikinan bedanya bedanya itu ya ini yang sini ini bedanya jadi bedanya lebih lantang ya bedanya lebih lantang jadi teman-teman jadi teman-teman apa namanya yang kemarin nunggu-nunggu ya ini hasilnya lor jadi jangan takut kalau apa namanya hanya sekedar bikin tapi gak dites gitu ya oke lor saya saya kebesaran ya saya ambil dari mana jadi jangan takut lor ya jangan takut ini sebentar tak geser lagi karena itu kan sudah nunggu videonya saja kan ini lor biar teman-teman gak penasaran dari mana itu asal barangnya gitu ya ntar tak kasih tau lor nih yang itu bunyi saya ambil dari nih drummer jadi dari drummer setreo ya output double setreo dari mana asalnya ini tak kasih lihat lor nih lor dari sini asalnya ini outputnya itu tanda tanda silang ke atas ini inputnya ini 4558 ini yang ini yang tadi tak bilangin dari kaki 7 dan kaki 6 ini yang kaki 1 dan kaki 2 ini lor jadi jangan takut ini lor nah nanti ada yang lebih bagus lagi lor ada yang lebih bagus lagi dari beta 3 ini beta 3 kalau sampean beli powernya nanti dikira saya ini hanya sekedar ngomong dan bual saja ya tak kasih lihat ini aslinya beta 3 yang harganya hampir 13 juta ya ini lor tak kasih lihat biar sampean gak gak apa namanya biar teman-teman itu gak penasaran gitu ya biar teman-teman itu gak penasaran dari mana nih lor beta 3 nah ini tune kontrolnya atau subnya paling terbaik ini lor 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 nya joss jadi disini terbagi 3 ya disini terbagi 3 antara middle antara low mid dan low beta 3 ya ini keluarnya 3 volume mid high dan low nah ini terbagi 2 ya nanti kita ambil di subnya tapi nanti tegangannya ini streo nanti teman-teman tak kasih untuk low nya ya untuk subnya lah ya untuk untuk sub cover nya nanti tak kasih tak kasih skemanya nanti tak bikinkan tunggu saja hasilnya oke lor terus sudah tak kasih lihat ya terus untuk yang lain dari mana data dan ngambilnya untuk yang cuma modal 5000 anti dengung anti jeduk ini saya ngambilnya disini ini saya ngambilnya disini nah ini lor ini R nya ini 104 104 ini nanti tak bikin lagi tak bikin lagi tentang masuknya speaker dikasih dioda ke plus sama speaker dikasih dioda ke main nanti ini tak kasih lihat kan ke teman-teman tak kasih skemanya tenang saja ini power nya axl axl 12 ini lor ya nah itu teman-teman tak kasih lihat terus untuk untuk lang yang lain crosshopper kalau yang crosshopper mau aktifan nanti tak bikinkan jadi real asli pabrik ya asli pabrik ya nanti realnya tak kasih teman-teman ini speaker aktif merknya AU ya gak usah dikasih merk ya jadi nanti takutnya kena apa namanya kena nama produk yang jelas seperti ini ini ya yang jelas seperti ini ya lor yang jelas jos jadi teman-teman yang mungkin negatif dan positifnya komentar saya apreasi itu haknya haknya teman-teman kita harus bersyukur taknya teman-teman semuanya jadi jangan takut jadi jangan takut untuk berkomentar monggo insyaallah kalau ada waktu ada kesempatan entah itu komentar bagus yang melidik yang membuat mengarah saya ke lebih hal yang bagus lebih maju tetap saya balas komentar yang jelek pun saya pasti balas karena itu bentuk bentuk apreasi teman-teman ya jadi untuk penghormatan saya tetap saya balas itu lor ya dan ini saya pakai pakai powernya ini power standar ya power standar 506 itu lor ya tuh tuh saya lor nah itu 506 ya 506 nah ini nah ini pakai ya tulur nah itu cara tesnya ya jadi teman-teman yang penasaran udah tak udah tak bikin videonya nanti nextnya saya bikinkan ini lor proyek subwoofer ya yang saya ambil dari ini ya dari ini kan 4558 lor nah ini kan 4558 nanti kita ambilkan dari sini ini untuk bagian subwoofernya ya di bagian subwoofernya ini produknya pokoknya mahal ini lor harganya 12 jutaan nah ini tom kontrolnya kebetulan ini kan rusak ini rusak nah ini ada yang ada yang putus nanti nanti sekalian ini double light jadi mungkin agak apa namanya agak lebih rumit sedikit ya tapi tidak ada apa-apa nanti tidak apa-apa nanti tegangannya di 15 pol CT nanti kita edukasi ke teman-teman biar suaranya jedung ya oke terus teman-teman yang masih penasaran apa sih sebetulnya kerjaan saya gitu ya apa sih sebetulnya kerjaan saya apa sih sebetulnya usaha saya gitu ya jadi biar teman-teman tidak ada salahnya kita memperkenalkan lor ya ini lor ini ini kerjaan saya lor saya juga service saya juga jual beli lor tuh saya juga nyipul ya saya juga nyipul speaker kalau teman-teman di komunitas komunitas sound system balik papan di komunitas KSK komunitas sound system kaltim itu sudah tahu lor jadi teman-teman jangan takut lor ya sekilas tentang usaha saya sebentar lor nah ini tentang sekilas usaha saya lor saya juga jual beli ya ini karena masih masih lebaran jadi tak tak rapikan nah ini lor ini sekilas usaha saya ini yang teman-teman kemarin yang teman kemarin tak edukasi ini crossovernya lor jadi jangan takut terus untuk sound saya depan lor nah ini lor ini sekedar sound system saya ya saya ini kalimantan ya jangan takut balik papan tuh sound system saya nah ini alamat saya kalimantan ya nah ini lor hari-harinya saya begini lor hari-harinya biar jualan ya service jadi teman-teman tak usah ragu dan khawatir jadi kalau untuk bahan edukasi ke teman-teman banyak banget di tempat saya nah ini sekedar info saja untuk teman-teman biar gak penasaran ya itu ya mungkin itu saja terima kasih teman-teman yang udah mampir ke channel kami NBL channel jangan lupa di like di komen yang sudah subscribe jangan subscribe lagi lor nanti tambah hilang mungkin itu saja terima kasih teman-teman sehat selalu tetap beraktifitas jaga kesehatan salam sukses selalu terima kasih wabil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu u